Halo guys, welcome back to Ruang Saham Youtube Channel Hari ini kita akan bedah teknikal saham-saham Bagri Group Nah, hari ini kita akan banyak bahas mengenai saham bumi, BRMS, Dewa, BNBR, dan lainnya Nah, kenapa kalau tim Ruang Saham akhirnya mengambil topik ini? Karena teman-teman bisa lihat bumi dari yang berapa sampai naik ke 240 Lalu saat ini kembali dianjulokin dan banyak banget teman-teman yang nge-DM Kapan sih kok kira-kira bumi itu bisa reversal? Kapan sih kok kira-kira bumi itu penurunannya bisa terhenti? Oleh karena itu, hari ini tim Ruang Saham akan bantu teman-teman Untuk memecahkan kegalauan tersebut Dan kita akan langsung masuk di chart Oke guys, jadi teman-teman saat ini sudah bisa lihat salah satu chart dari saham bumi Yang sudah naik dari tahun 2022 ini saja Dia itu sudah naik dari ketaburukannya di 50 Sampai kemarin itu bisa hit di area 246 Yang kemudian langsung diikuti oleh penurunan beruntun Nah, bumi ini sendiri tim Ruang Saham sudah pernah bikin di reels di Instagram Tim Ruang Saham itu pernah masuk Kita pernah masuk bumi di area ini Tapi akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari saham bumi Karena memang candlesticknya itu jelek teman-teman Nah, sekarang buat teman-teman yang memang bisa dikatakan nyangkut Atau nungguin kapan harus masuk Tapi takut buminya turun terus Nah, di video kali ini kita akan bedah saham bumi Dengan mengecek di mana titik-titik support dari saham bumi ini Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat saat ini Bumi itu, ya kalian bisa lihat dia sudah turun terus Bahkan ijo pun turun Nah, saat ini dia itu kalau menuruti Ruang Saham Saat ini itu sudah mulai mendekati area support Ini adalah titik support pertama dari saham bumi Kalaupun jebol, seharusnya di sini juga masih ada titik support kedua Oke, di sini ada titik support kedua Nah, mari kita tes pakai Fibonacci teman-teman Kita coba tes pakai Fibonacci Dari 246 ke titik yang lalunya cukup rendah di area 53 Nah, teman-teman bisa lihat Atau kita pasiin coba di 50 Nah, kalian bisa lihat ya Bumi itu saat ini berada di antara Fibonacci 0,38 sampai 0,5 Nah, overall kalau menurut tim Ruang Saham Sebenarnya penurunan bumi saat ini ini sudah mulai cukup terbatas banget lah Penurunannya sudah cukup dalam Dan kita merasa seharusnya area support 125 Ini sudah cukup kuat untuk menahan bumi Oke, nah yang teman-teman harus perhatikan saat ini adalah Kalau memang bumi ini nanti bisa sideways Ya, let's say dia tuh sideways di sini Nah, ini tuh bagus Ya, selama dia bisa sideways aja di sini Itu tuh udah oke banget Yang kalian harus hati-hati adalah Kalau tiba-tiba ada kenaikan kenceng Lalu drop-nya juga kenceng Nah, kalau ternyata bumi jebol Di bawah area ini 125 Udah Kalau dari tim Ruang Saham sih prefer kita Hindarin total sih saham bumi Kenapa? Karena takutnya dia malah bikin head and shoulder di sini Nah, kalau dia udah bikin head and shoulder Maka potensial besar dia bisa kembali ke 50 Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati dari saham bumi Oke Nah, kemudian yang kedua Yaitu BRMS BRMS ini merupakan salah satu saham unggulannya bumi sih Sorry, saham unggulannya bakri sih Overall, jujur tim Ruang Saham pernah cut loss nih Di saham BRMS Kita pernah masuk BRMS itu di sekitaran area ini 240 Tapi ketika mencapai 260 Kita belum taking profit guys Kita tungguin tuh targetnya sampai 300 Tapi market berkehendak lain guys Jadi akhirnya tim Ruang Saham cut loss di saham BRMS Di tanggal 16 September Which is di area ini Karena kita memang udah lihat bahwa si BRMS ini sendiri Dia udah patah trend di sini Dan dia gak ada potensial buat rebound Dan akhirnya mengalami yang namanya lower low Mengalami yang namanya lower low Yang membuat akhirnya BRMS ini kita rasa udah pasti trendnya itu patah Nah, bayangin kita cut loss 16 September Di area ini guys Kalau kita waktu itu gak lepas Kalian bisa bayangin gak Hari ini tuh udah turun berapa Minus 27% Jadi buat teman-teman yang mau trading Jangan pernah takut buat cut loss Karena ketika kalian cut loss Berarti kalian tuh udah bisa nyetop Yang namanya penurunan berkelanjutan Atau yang kedua Kalian udah bisa menyetop Batas resiko kalian masing-masing Kayak gitu Jadi overall BRMS juga saya rasa saat ini juga udah mulai mencapai titik supportnya Kalian bisa lihat BRMS tuh pernah tertahankan di area ini Area 153 sampai 160 Nah, overall Selama beberapa hari ke depan Kalau memang BRMS itu bisa bertahan di atas area kota hijau ini Overall aman Ya, overall aman Tapi kalau dia masih mengalami penurunan Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati dari salam BRMS ini Kenapa? Karena gini Kalau misalnya di salam bumi Itu kecenderungannya adalah salam-salam batubara Berbeda sama si BRMS BRMS ini biasa ngikutin yang namanya Index gold Ya Selain patah tren Kenapa kalau tim uang salam itu Buang salam BRMS Karena memang index gold Atau harga emas dunia Itu lagi mengalami penurunan Dolar itu lagi kuat gila-gilaan Oleh karena itu kita putuskan buat out dari BRMS Karena ya kita belum melihat prospek yang cukup oke Dari yang namanya emas teman-teman Oke, lanjut Yang ketiga Yang masih cukup bertahan dari grup Bakri ini adalah ENRG Overall, saya pernah share ke Instagram Ataupun Telegram Bahwa ENRG ini cukup menarik buat di watchlist Baru di watchlist ya teman-teman Jangan asal di hajar Nah, overall kita masih melihat Si ENRG ini paling bertahan di sideways area Dan saat ini kita juga masih melihat Apakah support di area 250 Sampai 260 ini kuat buat menahan ENRG Nah, tapi overall ENRG ini lagi sideways nih Kalian bisa lihat Overall saat ini dia lagi sideways di range 220-310 Itu adalah range ENRG Overall saat ini salah satu saham yang terbaik dari Bakri Dan kita masih melihat besarnya peluang dari ENRG Nah, kok? Gimana dong sama Dewa dan BNBR? Nah, jujur Kalau tim ruang saham itu selalu bilang Dewa ini cuma ngikutin saham bumi Kalau memang saham bumi itu lagi menguat Ya, dewa bakalan gerak Tapi ingat Kalau saham bumi aja udah balik di 50-an Bisa-bisa ya saham dewa ini tidur di 50 Kayak gitu Jadi teman-teman harus hati-hati Kalau dari tim ruang saham sih Kita prefer kalau memang kalian mau trading Kalian masuk aja di bumi BRMS ataupun ENRG Tapi ingat High risk Nah, dewa menurut saya sih jauh lebih high risk lagi Apalagi yang satu ini BNBR guys BNBR ini punya track record Dia jauh lebih sering untuk bobo di 50 Dan overall property juga saat ini Bukan salah satu sentimen Atau sektor yang cukup prima dona Jadi teman-teman harus hati-hati Oke Nah, itulah 5 saham dari Bakri Group yang udah kita bahas hari ini Ingat ya teman-teman ya High risk, high return Jadi kalau memang ada yang bilang Ini low risk tapi high return Teman-teman harus patut curiga Oke guys Jadi sekarang teman-teman udah tau Kemungkinan besar Titik potensial reversal Atau titik potensial Seorang-seorang bakri ini bisa rebound Tapi tetap kembali ingat Ya Titik-titik tersebut bukan hal yang pasti Oleh karena itu Selalu siapkan plan B Dan ingat Kalau kalian memang mau trading Kalian harus berani buat cut loss Oke Jangan terlalu mikirin cuanya doang Tapi ingat Ketika kita melakukan suatu trade Kita harus memperhitungkan resikonya Oke Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan Kalian boleh langsung komen di kolom komentar Dan Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Ataupun share video ini Ke teman-teman kalian Thank you for watching See you on the next video